Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabatku jumpa lagi bersama kami Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat Amin Oke Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membeli cing rambut yang benar Tentunya agar tidak rusak Dan mendapatkan level warna dasar yang kita inginkan Dan juga saya akan membahas bagaimana cara membuat ombre dua warna Bagaimana pengaplikasiannya Oke so Jangan kemana-mana Jangan lupa subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya Agar kami tetap berkreasi dan eksis Teman-teman Kondisi rambut customer saya berada di level 7 Dan di bagian atas akar rambut Itu warnanya masih hitam Rambut virgin ya Karena baru tumbuh Untuk memasukkan warna red violet di warna dasar level 7 Itu sudah bisa ya teman-teman Tetapi memasukkan warna biru di warna dasar level 7 Itu belum bisa Nanti kalau dipaksakan hasilnya jadi hijau ya Berhubung saya akan membuat ombre dua warna Atas red violet dan bawah biru Saya akan membeli cing terlebih dahulu Agar warna dasarnya rata Oke bagaimana cara membeli cing kondisi rambut seperti ini Belang kering Tapi hasilnya rata dan tidak rusak Langsung saja buat adonan bleaching Disini saya menggunakan bleaching blondifak Banyak dijual di all shop Shopee Tokopedia Tuangkan secukupnya ya teman-teman Dan gunakan 30 volume atau 9% Dengan perbandingan 1 banding 1 setengah Adonan bleaching ini Diaplikasikan di bagian rambut yang masih hitam Atau masih virgin Tapi tidak untuk di akar Aduk ya Yang rata Selanjutnya Langsung aplikasikan Seperti ini Di bagian rambut yang virgin Yang masih hitam ya Parting rambut tipis-tipis saja ya Karena kalau tebal-tebal Hasil bleachingannya Nanti Belang Di sesi Pertama Pengaplikasian bleaching Untuk bagian akar dan Rambut yang di level 7 Saya sengaja Tidak di aplikasikan dulu ya Mungkin Sebagian ada teknik yang langsung Mungkin ada Tidak apa-apa Ambil positifnya saja Teman-teman Cocoknya yang mana gitu Alasan saya adalah Saya selalu mempetak-petakan Kondisi rambut Seperti bagian akar ya Saya tidak menggunakan 9% Karena kulit customer Tentunya berbeda-beda juga Ada yang kuat Ada yang tidak kuat Untuk menghindari resiko Kadang kulit merah Gatal Bahkan bisa melepuh Bagusnya Untuk bagian akar Feroksitnya cukup Di 6% Saja ya Dan lebih bagus lagi Gunakan Aluminium foil ya Untuk menutup Di setiap Partingannya Agar Mempercepat Proses Lightening ya Saya tidak menggunakan Karena saya sudah Tahu Rambut customer saya Seperti apa Tanpa Aluminium foil pun Cepat masuk Jadi Tidak memerlukan Aluminium foil Dan kenapa Saya menggunakan Feroksit 9% Teman-teman Karena 12% Sebenarnya Untuk Jenis Rambut Yang Mudah Ya Mudah masuk Bleachingnya itu Tidak perlu Tidak harus Karena Nanti hasilnya pun Kalau Langsung 12 Rambut Akan Rusak 12% Hanya Digunakan Untuk Rambut-rambut Yang susah Rambut-rambut Yang pekat Itu Dianjurkan Tidak apa-apa Oke Teman-teman Kita selesaikan dulu Sesi pertama ini Jangan di skip Tonton terus Rambut-rambut Terima kasih telah menonton 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 Dan tekan menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Hasil menonton Terima 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 menonton